Walaupun aku gembel, plus premium, aku selalu dapat sama pemeran utama, selalu satu pria Satu pria Selalu Kata yang aku ingat dari suamiku adalah, kamu tuh nggak bakal jadi topstar di Korea Wow Ini mungkin orang yang nggak tahu ya Korea itu, apalagi buat yang punya memertuanya Korea ya Enggak semua ya Iya, iya Satu Gaisyan Kita harus, yang namanya ada budaya bikin kimchi rame-rame Itu bikin kimchi nggak cuma sekilo dua kilo loh ya 50 kilo Sekontainer kan Satu hari sebelah udah direndam pakai air garam Besok pagi, subuh-subian kita bangun, kita harus pers-persin tuh Diluar lo ya Minus lo ya Iya 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 Jadi aku tuh bener-bener, apa ya kalo aku perhatin, doyan bercanda banget Awww Jangan juga gitu demes Langsung Itu kamu yang dipeluk? Iya aku yang dipeluk Oh my God Deg-degan nggak? Deg-degan banget Aku mendengar detak jantungnya Hahaha Itu apa sih, aku juga suka dengar, apa sih maksudnya, kenapa kamu muncul gitu? Jadi gini loh, aku sih sebenarnya setiap dapet tawaran itu, aku berharap teman-teman online itu enggak terlalu berekspetasi tinggi tentang aku gitu loh Walaupun aku memang ya, beraktif di Korea itu benar-benar dengan jiwa raga aku, dengan usaha aku gitu kan Apalagi orang asing di Korea itu enggak semudah yang kita bayangin gitu, Korea aja mati-matinya apalagi kita yang orang asing kan Jadi kalau dapet peran gitu, enggak pernah yang namanya dapet peran itu selalu ada yang ceria gitu enggak pernah, selalu sedih Selalu yang jadi korban atau apa gitu, iya selalu gitu, makanya kadang kok yang di drama hitam banget ya ternyata di ini Tapi enggak ya, ya kan drama di dalam peran itu gitu loh Ya jadi, terus akhirnya aku putusin untuk bikin hashtag Gembell Premium, kenapa? Walaupun aku Gembell plus Premium, aku selalu dapet sama pemeran utama salah satu premium Selalu gitu, enggak pernah enggak Enggak, canggih ya, premium memang dia Gembell Premium yang lain ya, hashtagnya Terus suami support, kan suami ini kebetulan pekerjaannya sangat berbeda ya, dia di IT kan Iya, iya betul Nah kamu kan tiba-tiba masuk drama, masuk jadinya entertainment Dia kaget enggak sih apa-apa Awalnya sih, jujur ya, awalnya bener deh kalau bahasa kita tuh kolot banget Dia tuh enggak mau istrinya, ya sama kayak cowok-cowok Indonesia kalau di nikah kalau bisa, cewek istrinya itu di rumah Menurus anak Bikin kimchi Iya pokoknya gitu lah Pokoknya dia dateng tuh udah tersedia, memang sebenarnya sih tipe yang kayak gitu Cuma lama-lama, ya awalnya sesama, karena enggak di support aku ya ntar berontak, ntar ngalah, ntar berontak, ntar ngalah Akhirnya dia mikir sendiri, ya kita ngomong Sebenarnya kalau di support, awalnya enggak sama sekali Awalnya enggak ya Cuma akhirnya wow, ternyata berpangkat, banyak kesempatan, kenapa enggak dipakai Justru kata-kata yang aku ingat dari suamiku adalah, kamu tuh enggak bakal jadi topstar di Korea Wow Terus aku bilang, aku di dapat kesempatan itu bukan pengen jadi topstar Aku cuma ingin memanfaatkan kesempatan yang orang lain belum tentu dapat Iya betul Daripada nantinya setelah belakangan, aku mau coba sekarang gitu Tuh enggak seterusnya ada Iya betul Terus untuk orang-orang, seperti aku yang nikah sama orang Korea, yang tinggalnya notabene di Korea Kalau enggak punya kegiatan, itu tuh lama-lama jadi kayak orang bego menurut aku Karena, karena kita harus, aku kan punya anak ya Pendidikan, info-info, aku harus tahu Bagaimana update-nya Korea, aku harus tahu Dunia sosialisasi Korea juga aku harus bisa gitu loh Kalau aku tinggal di rumah terus, yang capek justru sampean Oh, dia harus ngajarin Jadinya dia harus, kalau apa-apa aku enggak tahu aku nanyainya sama dia Kalau misalnya ke rumah saya enggak ngerti aku nanyainya sama dia Mau sampai kapan gitu kan Akhirnya, ya aku sambil beraktifitas, sambil ada kegiatan Jadi aku punya banyak teman Tentang imagenya orang Korea yang enggak mau terima orang asing itu akhirnya terpecah ke nama aku Ternyata enggak, yang penting gitanya mau mendekati gitu Terus aku juga bahasa Korea akan semakin lancar Anakku juga akan semakin bangga dong mamanya dari Indonesia Maksudku gitu Iya, iya, iya Dan itu aku udah buktiin Dan dia sekarang diem aja Akhirnya sekarang manut ya Manut, dilarang pun akan terus Akhirnya kita perjanjian, yaudah pokoknya Kalau kamu ada kesempatan untuk pekerjaan di luar Kerjaan rumah selesai dulu, baru kamu kerjakan Atau kerjakan tapi tanggung jawabmu nggak lupa itu sih Yang penting itu Iya, iya Nah ini kan sekarang kayaknya Korea tuh lagi jadi Gila-gila ya Gila-gila ya Banyak juga yang mimpi pengen pindah ke sana, kerja di sana Kalau dari kamu yang udah 23 tahun di sana Apa sih suka dukanya tinggal di Korea? Wow, kalau suka dukanya banyak banget ya Sukanya kesempatan yang Kesempatan baik itu selalu ada Jadi kerjaan itu selalu ada Yang penting kita mau gitu dan nggak pilih-pilih Oke Terus kedua ya Ya kita tuh jadi tahu gitu dunia Korea sebenernya itu apa Yang orang cuma dengar dari A, B, C, D, aku bisa Ya ngejalaninya sendiri Terus kalau masalah duka ya banyak banget ya Lebaran kita susah untuk pulang Itu pasti kan Terus Apa lagi ya Ada yang bantuin nggak di rumah? Nggak ada Korea kan bukan budaya ada neni Iya, iya Jadi kalau kamu mau kerja? Kalau kerja? Ya kan anak-anak sekolah kan Sekolah kan nggak selalu sampai sore Sampai malam Jadi pinter-pinter aku aja ngatur waktunya Jadi kalau kerja sampai malam suami yang akan terus? Ya aku kerja samanya Aku nanti agak telat nih bisa nggak pulang jam 6 gitu Atau kerja sama sama tetangga-tetangga Korea Yang misalnya sama-sama punya anak kan dia bakal ngerti Eh aku agak telat boleh nggak tolong jemputin atau tolong Emang sistem pendidikan penting banget Nah itu yang aku butuhkan itu sebenarnya itu Sistem pendidikan Selain itu apa? Apa nih yang tantangan tinggal di sana? Tantangan di sana Kalau misalnya Buat aku yang nikah sama orang Korea itu tantangannya itu Kayaknya setiap hari itu kayak Hal yang baru itu selalu ada Misalnya Ini mungkin orang yang nggak tahu ya Korea itu Apalagi buat yang punya memertuanya Korea Ya nggak semua ya Iya, iya Satu guys yang spesial Ya mertu aku Itu yang namanya Orang Korea itu kita harus ingat Ulang tahunnya mertua Kita harus Yang namanya ada budaya bikin kimchi rame-rame Itu bikin kimchi nggak cuma sekilo dua kilo loh ya 50 kilo loh Sekontainer kan Iya Kalau di drakor suka ada adegan ya Harus dibikinnya pas musim dingin Dan itu setiap tahunnya Harus ada Itu sebenarnya beban sih jujur ya Soalnya pas dibikinnya itu pas musim dingin Dimana kita kan Musim dingin Kunci itu gimana ya Sensitif, makanan sensitif dia sebenarnya Makan dia bisa setahun dua tahun Karena harus tahu temperaturnya kan Bikinnya juga harus tepat waktu gitu kan Terus harga sawi juga ntar naik ntar turun Harga sawi loh dia ngomong itu Iya harga Iya beneran kalau waktunya bikin kimchi ini Udah budaya kimchi ini Namanya kan gimjang ya Dari bulan apa Biasanya tuh Pas salju bulan sebelasan lah itu Udah ginjang sama itu Bikin kimchi semua Itu harga kimchi naik banget Terus belum Kocok karunya itu Bubuk cabai buku itu malah banget Dan itu kita harus pintar Kalau enggak Wow membludak Ya pokoknya gitu deh Tapi itu keluarga besar yang bikinkan rame-rame Rame-rame Iya rame-rame Tapi tetep aja Berapa lama bikinnya? Kita bangun dari subuh ya Itu kimchi direndam dulu nih Di air dingin yang ada di luar Airnya harus dingin loh ya Boleh itu panas-panas busuk Terus Pokoknya sehari Satu hari sebelum udah direndam pake air garam Besok pagi subuh-subuh kita bangun Kita harus peres-peresin tuh Di luar loh ya Minus loh ya Oh iya 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 Musim dingin itu tuh harus kita peres-peresin Itu pake tangan loh ya Walaupun pake sarung tangan tetep aja tembus Itu bener-bener bikin tulang rematik banget Rematik banget Ini lucu banget Ingat ya guys Ini spesial mertuaku aja Iya 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 Enggak semuanya Aku ikhlas sih sebenernya Jaman yang namanya aku juga kan manusia ya Kapan lagi bisa ngeluh? Kalo disana kan gak bisa Gak bisa Karena semua orang ngejalanin ya Udah tradisi kan Mereka tradisinya kuat banget ya Tradisinya kuat banget Ada gak momen dimana Aduh gue pengen pulang banget nih gitu Sering dong Sering ya Sering Apa yang paling kamu kangen dari Indonesia? Ya ampun banyak Makanan jalanan Makanan banget Lagi sana juga banyak Makanan jalanan Tapi kan bukan pecelele-pecelele Ayah Iya bener juga Beda dong Kadang aku suka gini Kalo misalnya pas aku iseng Misalnya lagi live Kayaknya udah tau seblak belum Udah tau ini belum Migacon belum Misalnya gitu Itu aku berasa kayak Ini makanan apa lagi nih Jadi kayak Aku bener suka ngegoogle seblak itu apa Ini apa Oh ini lagi terkenal Oh ini Jadi harus makan nih Harus cobain Soalnya nasi padang Eh malam aku makan nasi padang Wah Kapan kemarin Pagi malam Pagi malam Happy langsung ya Itu tujuan utama aku banget sih Kuliner Kuliner banget Anak-anak kan ada dua ya Ada satu umur 18 Satu umur 9 ya Iya betul Bener ya Berarti kan udah gede-gede Namanya tapi nama-nama Korea Iya Gosubin sama Goombi Punya nama Indonesia ga? Kalo julukan ada ya Aku biasa Ke teman-teman Indonesia bilangnya Yang pertama aku panggilnya Jenap Yang dua Siti Serius Dan mereka udah Jenap kayak sayenap gitu Jenap Eh Jenap Ya gitu kan Karena aku betawi banget ya Jenap lu udah mandi belum? Tahan Dia paham Ada yang ngerti Anak-anak bisa bahas Indonesia? Anak pertama aku bisa ngerti kalo mamahnya ngomong Karena aku ngomongnya campur banget Gitu Yang kedua Siti Siti Kalo Siti masih dalam tahap mendengar aja Karena dia masih kecil kan Dia harus Lucu banget Apa sih Pasih dulu koreanya Karena ya pelajarannya dia kan koreaman Kalo kakaknya kan udah bisa bedain Mana bahasa ini Mana bahasa ini Mana bahasa ini Oh Jadi kamu jarang kebalik Indonesia juga ya? Sebelum pandemi sih setahun sekali ya Setiap Januari aku pasti pulang Oh pasti pulang Oh lumayan ketemu keluarga besar Iya Abis bikin kimchi tuh ya Iya sebenernya sih Hahaha Enggak Ih sebenernya jujur ayo wala ga sih Iya Iya Boleh Hahaha Jadi tadi jujur kan Sumbas takutnya gini Wah Ternyata kayaan ini Wah Aduh Enggak takutnya gini Jadi kalo misalnya Januari itu kan Hahaha Jujur Enggak apa yang jujur kan ini part of Draco Iya 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 Pertama memang Pertama memang Karena anak pertama ku sama kedua Sama-sama libur di time yang sama itu Itu Januari Iya kan 2 bulan kan Iya sekarang lagi disini Iya betul Jadi yang kedua Kabur sih gue dari solang Hahaha Jadi kabur dari lebaran Itu Lebaran kimchi Iya Lebaran solang Kan ada lebaran Tahun baru ya kalo bahasa kita Tahun baru Oke Dibilang kabur banget gak sih Ibaratnya gantian lah ya Kita lebaran kan gak pulang Ke apa Ke Indonesia pas lebaran Gantinya kalo gak sekarang Aku gak bisa Aku bilang gitu Oh Di sana yang lebaran sih Itu yang pulang gitu ya kalo sekarang Tapi suami ikut kalo Januari Enggak Soalnya kan harus kerja Iya Jadi kamu aja sama anak-anak Iya dia jaga kucing gue disana Oh Yang kucing Yang kucing Jadi drama terakhir yang kamu mainin Apa nih Benar sama Jee Chang Oh Iya benar sama Jee Chang Dizung Udah jadi pengen nonton Ini gara-gara kenal ya Gue jadi pengen nonton drakor Karena kan tadinya gue bukan penonton drakor Iya Gue jadi sekarang penasaran Jadi penasaran Iya kan Penasaran banget Anak pertamanya main drakor juga Pernah sih dapat kesempatan dua kali Yang pertama itu Racket Boys Enggak itu yang kedua malah Yang pertama ada namanya Aku lupa sih jujur deh Tapi ada lah dia yang pertama ada Terus yang kedua Racket Boys itu Dia ada bakat lain kayak bisa nyanyi mungkin Bisa jadi idol Nyanyi iya bisa Tapi kalo idol kayaknya dia fashionnya gak kesana deh Dia lebih ke fashion designer gitu Oh gak ada yang kepengen balik ke Indonesia Kalo dia sih gini loh Lihat aja kedepannya gimana Tapi untuk belajar bahasa Indonesia dia udah mulai seriusin Oh nice Kalo ditanya tuh Dia tuh cool banget Nah main sama Jicangguk Iya gitu Sementara kalo kita denger namanya udah jerit-jeritan kan Jadi sebenernya sih ya Ini pertanyaan ini mungkin udah ratusan orang Apalagi pas bener gitu Kan ada fotonya sama Jicangguk Itu sampe aku tutup kan Karena tiba-tiba fans internasional itu langsung Masuk semua Aku takut dong Ini kenapa ya Gitu ya Aku tutup Aku privat tuh yang tiba-tiba dalam 30 seribu kan Gak pernah kan ya Kadang satu aja udah beruntung kok Tiba-tiba Tiba-tiba Lu pengen peluk, koprol Gimana dia Pengen koprol Pengen gini deh Sebenernya Cuman kan ya Kita kerja disitu Ya jadi profesional Kalo aku terlalu overal Takutnya dia annoying ke aku kan Jadi ya udah Dari jauh dia liat-liatan Ini sebenernya Ini kebiasaan banget Aku udah paham banget Kalo misalnya pas dapet kesempatan untuk syuting sama Arti Pas di awal pertemuan pertama Itu pasti pemeran utama ini udah di tempat nih Mereka kayak saling tatap-tatapan Kayak ngomong gitu kan Aku udah tau apa yang mereka ngomongin Apa-apa Dia orang asing tuh kan Eh kita ngomongnya pake bahasa apa nih? Bahasa Inggris Itu udah pasti kan Oh ya Dari jauh kan Mula Kata, eh mula itu gak tau gitu kan Itu jelas banget Itu keliatan dari Dia bilang Aku orang Indonesia Aku orang asing Ngomong aja pake bahasa Korea Aku pinter bahasa Korea Aku bisa bahasa Korea Oh langsung dia kayaknya seneng Lega gini Gak perlu bahasa Inggris Apa gitu Oh tuh kan dia bisa bahasa Korea Gitu Itu Biasanya ada Kan setau aku ya Kalo Artis Korea itu sangat protektor Iya Mereka boleh berinteraksi dengan siapa Boleh tampil dimana Tapi kalo selama pemain Ada acara bonding gak sih? Ada acara bonding dulu Nongkrong bareng Untuk mendekatan Untuk kenal dulu Atau memang langsung aja masuk ke sini? Jadi kalo misalnya pas udah di hari H nya Itu kan masih agak lamanya Persiapan apa Itu kita ada yang namanya reading lagi gitu Biar ngepasin lagi Biar gak troll banyak Itu kan CNG atau apa gitu Terus mereka juga paham kali Aku juga orang asing Yang jujur aja Memang ketemu dokter Aku juga Ya deg-degan dong Ada Ini tremornya Aku deg-degan Aku selalu bilang Tolong bimbing aku ya Kalo aku salah Setelah aku juga Walaupun aku bisa bahasa Korea Tapi kalo untuk masalah acting Kadang aku masih ada Tremornya aku takut Oh gak apa-apa Gak usah khawatir Gitu Gitu akan bantu Gitu Tapi ramah-ramah ya? Ramah sih mereka Mereka tuh gak segan-segan Namanya kasih salam duluan Gitu gak segan Mereka ya bercanda Sama kayak kita-kita Ya bercanda Kadang ya bener Si Canggu itu bener-bener Apa ya? Kalo aku perhatiin Doyan bercanda banget Oh Gitu gemes Bercandanya tuh bercanda Kayak anaknya Aku perhatiin Doyan bercandanya tuh Kayak bener-bener Anak kecil cowok Kalo udah dibilangin mamanya tuh Gak bisa diem gimana sih Oh Ya itu gitu Oh Jadi pengen tau gak sih Kalo dia nge-review artis-artis lain Korea Nah Mungkin kamu pernah ketemu kita ada nih Ada listnya ya Ada foto-foto Kamu review ya Artis-artis yang pernah kamu tunin Oke Minzy Mbak Minzy ini Mbak Minzy Mbak Minzy ini kan ketemuan di mall Kebetulan pas aku habis ada acara apa Dia lagi lewat Kalo dia sih pas lagi lewat Terus sama mamanya kalo gak salah Terus eh Mbak Minzy ya gitu Eh Mbak Minzy gitu Mbak Minzy Mbak Minzy sih Mbak Minzy sih Mbak Minzy sih maco gitu kan Dia kayak mau bilang enggak Tapi udah ketahuan kan Boleh minta foto apa enggak Kalo ini sih pure kita gak sengaja ketemu Oke Tapi boleh ya minta foto kalo ketemu Awalnya dia malu karena dia bare face banget Oh Nah itu akhirnya Pak Mahinya bilang Ya udah lah cuma foto satu aja Oh Jadi kita foto Ini kalo gak salah di Hongdae Terus karena Mbak Minzynya gak bare face Akhirnya dia minjem kacamata mamahnya Sudah mah aku pinjem kacamatanya dulu Oh oke Ternyata harus bisa insecure juga ya Hahaha Belum pasang alis gitu Waaaa Aduh Aduh dia yang jerit Dia yang foto Dia yang jerit Karena kan ini ibaratnya seumuran gitu Damagenya dapet Hahaha Hahaha Iya Kalo umurnya dekat masih bisa panggil opa gitu ya Orang lain kan aku mau panggil opa bingung Selan kita Dia panggilnya Nuna ya Iya Kalo ini lebih sumpah Dia bener cool banget Ini ngomongnya gimana yang bener Ini Song Seng Hon Song Seng Hon Iya bukan Song Seng Hyeon ya Song Seng Hon Ini lagi syuting apa gimana nih Ini kalo gak salah aku Aku tanya itu Kenapa sih ya Tuh kan lupa lagi deh Hahaha Dinner Maid Iya Dinner Maid Betul-betul NBC Iya betul-betul Ini lagi syuting Iya ini pas lagi syuting Lagi syuting udah selesai Kita selesai kalo gak salah jam 4 malam Atau subuh Udah selesai baru bisa foto tuh Oh Kita jangan harap bisa foto sama artisnya Kalo misalnya Belum selesai kerja Kerjaan belum selesai Oke Kita gak akan Video pun gak boleh Gak bisa HP Makanya aku tadi tanya boleh bawa HP gak Gitu Soalnya yang aku tau Ini yang sama sekali gak boleh Oke Proyeksi dijaga banget Orangnya gimana ini tadi? Oh dia tuh cool banget Dia tuh konsen di dialognya dia Dia bolak Sambil dengerin apa Aku gak tau Tapi kupingnya tuh kayak di Selalu di ini Pakai dengerin ini Tapi software cowok banget sih Cowok banget Sumpah cowok banget Oh Langsung tuh Oh Iya Nama HH HH Kalo sama HH Aku gara-gara nya ada di Salah satu acara Pemerintah Waktu itu kalo gak salah Untuk promo UMKM nya Korea Setelah pandemi Gitu loh Eh sebelum deh pas lagi pandemi Parah-parahnya deh gitu loh Akhirnya kita satu program Untuk promo Itu Akhirnya kita kenalan disitu Akhirnya kita tuker HP Dia yang Yang ini duluan Gara-gara cuma nanya Gara-gara nya Dia tanya umur aku Orang Korea kan emang Sensitif banget ya Maha umur Ya nih kamu umurnya berapa Aku sama kok sama kamu Oh yang bener Umur Korea atau umurnya universal? Jadi kita kalo misal untuk memastikan Selalu nyebut tahun kelahiran Jadi Jadi bener-bener Pas gitu loh Aku tujuh sebenernya kamu berapa Wah cingguh gitu Wah cingguh gitu Dia emang asik-asik gitu Wah besti gitu ya Iya gitu loh Cingguh gitu Terus dia bilang Nara cingguh gitu Mau gak jadi temen aku Orang Indonesia pertama Gitu Ya kita Ya kali nolak Gak mungkin banget Terima kasih banget Oke Iya Tapi kamu terlihat seperti orang Korea lu di foto-foto ini ya Mungkin karena mataku kecil kali ya Kalo ketawa tuh Ini sama Haji Won yang tadi aku bilang syuting sama Kang Min Hyuk Yang dipeluk Yang dipeluk tadi Yang rumah sakitnya beda-beda kota ya Rumah sakitnya orangnya gimana nih? Dia juga baik Dia lebih ke tomboy sih kalo menurut aku Lebih tomboy banget Dan Ya friendly lah Friendly banget dia Oke Next Nah ini ya dia Kang Min Hyuk Ini dipeluk Iya aku yang dipeluk Oh my god Degdegan gak? Degdegan banget Aku mendengar detak jantungnya Aku mendengar detak jantungnya Aku mendengar detak jantungnya Beneran gak sih apa? Cuma nanti di edit-edit aja Beneran bener CGI Iya Aku pikir kan CGI Bener suruh malu Bener ya? Oh ini nih Iya ini Ini yang si judulnya? Ya If you wish you put me Oh yang terbaru Udah tayang ya Iya Sama aku jadi gembel premium juga sih Sama pertama nongol Iya Dihitemin ya ini ya? Iya diubanin Dihitemin Aku selalu pasti ditemin lagi Selalu Oh gitu? Iya selalu Oh gitu Oh beneran Tapi memang kalau disitu Emang pengen dikasih tau Kalau kamu bukan Korea asli gitu? Ya kadang gini loh Orang Korea gitu Dia bener-bener pengen dapetin Image asianya itu di kulit Lebih ke kulit ya Karena Kalau misalnya aku Misalnya gak ditambahin makeup Sebenernya kulitku juga udah Maksudnya termasuk gelap kan Tapi dia tetep Kalau bisa digelapin lagi Karena gara-gara pencahayaan Itu bisa jadi terang Jadi gitu Akhirnya Kadang dibintik-bintik gitu Diubanin Ini diubanin Gara-gara Aku udah bilang umurku 40 tahun lebih Karena mukanya ternyata Gak terlalu keliatan Diubanin Dibikin uban itu Diatasnya Karena awet muda, Shay Iya Happy Happy Maksud aku mau bilang gitu Aku udah Enggak berani Dengan-dengan kamu ngefans banget sama Kim Soon Ho Eh bacanya gimana sih? Kim Sohno Kim Sohno Kim Sohno Ngefans banget? Ngefans banget Iya Sama dong Ya saingan nambah Aduh saingannya centah daya jutaan kali Jutaan Bakal ada project sama dia nggak? Kalau project sih belum ya Semoga Malah aku berdoa Kalau bisa nanti yaudah Di sepertiga malam Udah Berdoa di sepertiga malam Biar dapun Ya Allah Dapun Sama Mbak Kim Hie Yang di The World of Marriage Jadi Dokter Ji Dokter Ji Itu memang belum ada ya fotonya dimana-mana Karena memang belum boleh gitu Judulnya juga belum Judulnya udah nong Eh udah Udah ada Kayaknya promo-promonya udah keluar ya Iya Queen Maker Promonya sih dari tahun-tahun Oh si Rain Maker Queen Maker Oh Queen Maker Aku syuting bener satu frame juga sama dia Kalau disitu aku jadi Sama jadi orang asing Cuma negaranya masih Masih rahasia Ada rencana ini nggak sih Kerjasama-sama idol-idol Idol Idol Korea Kalau aku sih Selalu pengen ya Tapi kesempatan mereka yang mau Mereka yang ngasihkan Aku sih nanggu ditawarin aja Iya Enggak-enggak Jadi aku selalu pengen Tapi kesempatan itu Belum tentu ada gitu Ya syukur-syukur Abis dari sini nih Adik Mudah-mudahan ya Amin Selalu kita ada game nih Selalu memperbolehkan kamu pulang Makan nasi padang lagi Iya Oke game ini judulnya Tebak Gambar Jadi intinya challenge-nya adalah Kita akan kasih potongan gambar Aktor atau aktris Indonesia Kamu harus mendebak itu siapa Nah loh Ya Oke yang pertama Dari dagunya Gue sih tahu sih Itu bukan sih yang filmnya viral itu Kappadocia Tapi aku nggak tahu cowok itu Reza Radian Iya iya betul nggak Betul nggak Iya 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 Yeay Layangan putus Layangan putus Layangan putus Layangan putus Iya betul-betul Filmnya Kappadocia Kappadocia lagi Nah ini siapa? Aktor muda Aku tahu Wow Aku sebenarnya tahu semua ini Aku tahu wajah ini tapi aku nggak tahu namanya Yang main apa? Itu loh yang biru Eh Iya Dua garis biru Dua garis biru Betul Angga Yunanda Angga Yunanda Yeay Maaf ya nggak tahu namanya tapi aku tahu filmnya Iya Dan bukan biru ya filmnya Bukan biru Bukan biru Oke ini Ini potongannya juga sadis sih ya Jalan-jalan yang ada di sini salah satunya Jalan-jalan Oh bener Bener Ini dia kemarin bikin konten bareng si Won Ah Ah Mas Baim Wong Hahaha Bener 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 Inisialnya bener Iya Inisialnya sama sih Iya Dia MC juga Oh Gituber juga Bener Boy William Ah Boy William Sama inisialnya Yeay Hahaha Maaf ya Si Wonnya Indonesia nih Si Wonnya Indonesia Iya betul-betul Next Nah ini susah sih Gua nggak tahu sih Ini aku ya Hahaha Oh iya mungkin Oh iya 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 mungkin Mungkin nggak Mungkin Ini perempuan sih pasti ya Belum ada yang lentik banget Hahaha Siapa Belum ada kerutan di dahi Iya Mungkin yang main ada apa dengan cinta mungkin Iya Iya nggak Tahu Siapa Yang jadi cinta Iya Siapa Saya disana tahun 2000 udah pindah Iya Tapi aku nonton filmnya Kamu nonton film 2000 itu nggak ada Iya gitu Gimana gimana Hahaha Iya gitu Dian Dian Sastro Dian Sastro Ah bener Oh iya oke Next Aduh Aduh susah amat Eh ini tega banget loh ya Gua juga nggak tahu Ini mas ini Mungkin ada hintnya 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 film Dewa bukan sih Ininya Dewa Mas Desta Luar biasa Karena udah pernah di interview ya Udah Dan di korea juga ketemu Dan isinya ada ketamaku Oh pantesan Dari jenggotnya aja bisa nebak ya Oke 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 Nah Ya Allah Ini ada hintnya kali Ini bikin soal abang juga ya Cluenya siapa nih Isi muda Isi muda Isi muda Masih muda Oh ini kan masih muda sih Sultan Sultan Ini bukan Rafathar bukan Ibunya Rafathar bukan Oh cewek Oh cewek Main film nggak Oh susah kali Baru soalnya angkat tangan Kalau yang muda-muda agak susah namanya pasti Tuh kan Oh Mbak Prina Oh Mbak Prina Dia taunya kamu kasih tebakan yang 90s Iya Waktu dia masih tinggal di Indonesia ya kan Iya betul Nah ini Ini 90s ya Nika Ardila Bukan Kan kamu Soalnya Alisnya kayak Mbak Nika Iya bener Alisnya kayak Mbak Nika Ardila Ya kan Lah ini istri Sultan Bukan Bisa jadi Sultan Oh Nggak tahu Pasti nggak tahu Sheila Dara Soalnya kalau aku ngerti Aku actually I can relate Iya Karena tahun 2000an kan nggak ada di sini Jadi nggak tahu Apalagi yang baru-baru gitu kan Iya Pasti nggak tahu Dia pindah dari 23 tahun yang lalu kan Iya Oke Sheila Nah ini gue nggak tahu Ini mah artis Korea nggak sih? Korea nggak sih? Indonesia Hah? Ini kita ikut Hah? Tapi bentuknya kayak Korea Oh kayak tahu deh Influencer ya? Yang itu ya? Anak Raja ya? Iya Anak Raja Anak Raja Kalau ngerti, paham-paham Gabrielle Prince Gabrielle Prince Ya Iya Oke Oke Kalau begitu Wah seru banget kita Jadi dapat banyak pengetahuan ya Iya loh Pengetahuan baru loh Mungkin satu kalimat Buat yang bercita-cita Memulai karir di Korea Apa tipsnya dari kamu? Sebenarnya Mau memulai karir Ataupun mau tinggal di Korea Atau apapun itu Sebenarnya yang disiapkan sih mental aja sih Iya Karena memang Kita tuh beda bukan cuma bahasa kan ya Beda dari cara kerjanya Beda dari yang namanya Kulture Kulturenya Bahasanya gitu kan Terus Kita yang biasa misalnya Mager atau apa Kita gak bisa disana tuh Kita mager-mager gitu Gak ada tuh ya Layah-layah Gak ada Pokoknya layah-layah indah-indah tuh Cuman ada di drakor ya Indah itu di drakor Dan cuman tujuannya Tour seminggu aja Oh oke Kalau menurut aku ya Tapi Itu akan indah Karena kan kita gak tahu semuanya Iya Tapi kalau untuk hidup Ya sama aja sih Di Indonesia kita Males ya kita gak dapat uang Kita kalah untuk Misalnya lele tikit ya Kita kalah sama yang lain Bener-bener Harus kerja keras lah ya Aku bisa begini juga Butuh waktu pulang tahun Gak langsung Jreng langsung Tapi habet kita bangga banget Ini merepresent Indonesia Dan kita beruntung banget Kamu bisa meluangkan Waktu liburannya kesini Padahal bisa lele Iya kan Aku yang makasih udah diundang kesini Tadi sebenernya insecure banget sih Karena takut gak punya story yang seru Ternyata kan Ibu Mustafa Terima kasih banget teman-teman Terima kasih Jangan lupa nonton acara-acara TS Media yang lainnya And see you next time Bye-bye Bye-bye Bye-bye